Video itu saya juga ada menyuarakan kepada kawan-kawan semuanya Gaji Youtube saya akan saya sumbangkan kepada warga Gaza, kepada warga Palestina Mungkin karena suara saya yang seperti itu Akhirnya pihak Youtube menegur dengan pedoman komunitas Bahaya ini Melanggar pedoman komunitas Youtube dengan membela organisasi kejahatan Gara-gara gaji Youtube mau disumbangkan ke Palestina, kena Ya Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua Terima kasih telah menonton video kali ini kita akan mendengarkan satu Curhatan ya Dari Bro Yusuf P.I. teman-teman sekalian Saya juga baru tonton ini, saya kaget ketika melihat ini ya Jadi Dia ya mencoba untuk mencoba di takedown ataupun di nonaktifkan monetisasinya Gara-gara dia menyumbang gitu ya, menyumbang hasil Youtube-nya, gaji Youtube-nya ke Palestina Ya saya rasa ini terlalu berlebihan Dan ini sangat tidak masuk akal dan saya percaya bahwa ini juga suatu hal yang fitnah sekali Bukan kebenaran terlalu banyak sekali Karena memang Youtube itu melihat ya, pedoman-pedoman komunitasnya itu yang memang dari judul Kemudian dari isi videonya kalau agak kasar gitu ya Apalagi kan dia bahas tentang Palestina Dan dia menerjemahkan suatu pidato ya, kumandan apa namanya itu jihad ya Jadi katanya gitu Nah jadi ini memang sebuah pelanggaran tuh sama sekalian Bukan karena dia mau Kamu mau kasih kemana ke gaji Youtube kamu itu tidak ada masalah Nah, teman-teman sekalian ini menarik untuk kita bahas Kita dengarkan dulu deh Apa yang disampaikan oleh Bro Yusuf P.I. berikut Itu dicabut pendapatannya dan telah syahid Innalillahi wa inna innalillahi Nah, ada beberapa alasan kawan-kawan mengapa channel tersebut telah syahid Memang channelnya masih ada Channelnya masih ada Bisa upload Tapi pendapatannya juga dicabut oleh Youtube Ya, pendapatannya dicabut tapi channelnya masih ada Oh ya Dan di channel itu ada beberapa teguran komunitas Kenapa ada teguran komunitas? Karena kawan-kawan tahu sendiri ya Beberapa hari ini, hampir satu bulan Saya mengangkat permasalahan tentang masalah saudara kita yang ada di Gaza Yang ada di Palestina Nah, tentang permasalahan itu Itulah yang membuat Youtube jadi sewot kepada saya Kita komentar dulu kawan-kawannya Nanti kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan suratannya Tapi ini menarik ya Dia katanya waktunya so hit gitu ya Channel Youtubenya itu sudah so hit Dan katanya kan di takedown tuh Sebenarnya bukan di takedown Teman-teman kalau kita belajar dari Youtube ini Itu pernah kena ya bro tanpa ragi Ketika membahas tentang terororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Dia bahas itu ketika ada kejadian di poso, kalau nggak salah. Yang di mana gereja dipakar gitu ya. Tak, juga beberapa orang. Nah, teman-teman, itu malamnya itu live. Satu jam atau dua jam kemudian, itu channel YouTube tanpa lagi, tanpa bahasa-bahasa di-take down. Itu dianggap sebagai pelanggaran besar. Dan pada akhirnya tanpa lagi tidak bisa lagi menggunakan channel itu dan harus membuat channel baru. Nah, sebenarnya kurang lebih juga dengan kasus si Yusuf P.I. ini, teman-teman sekalian. Karena dia memposting tentang jihad-jihad kemudian kata-kata yang ya tentu saja menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Karena dia terjemahkan salah satu. Saya sudah tonton itu, teman-teman sekalian. Dan saya tahu itu sebuah fitnah sekali. Yang mereka membela itu, Hamas begitu. Yang sudah dicap oleh beberapa negara sebagai teroris. Tetapi, mereka dukung ini karena katanya ya dukung Palestina. Padahal Palestina sendiri sudah merdeka gitu. Ya, Hamasnya yang ingin merdeka, menguasai tanah Israel. Genosida itu Israel. Ini kan tujuan utama daripada Hamas. Padahal tanah itu, tanah Palestina saja itu masih milik Israel. Nah, teman-teman sekalian kemudian katanya pelanggaran-pelanggaran ini, ini karena salah satunya nantinya dia sumbang pendapatan Youtubenya itu. Jadi, Youtube Sewot dengan Yusuf P.I. Bro, channel saya juga sudah pernah ditegur itu oleh Youtube. Bukan karena Youtube Sewot. Bahkan, beberapa saya bahas tentang kejadian perang Israel dan Palestina, itu kena dolar kuning, bro. Kena dolar kuning. Bahkan juga ada langsung kena dolar, apa namanya itu, pokoknya tidak bisa dimonetisasi gitu, salah satu video. Itu biasa hal itu terjadi, bro. Bukan karena Youtube itu benci dengan Anda gitu. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman sekalian sampai disampaikannya. Memang banyak akun-akun ya, kawan-kawan semuanya. Tidak cuma di Youtube, di TikTok juga, di Facebook juga, di IG juga. Semuanya kalau menyuarakan tentang masalah Gaza, Palestina, ayo kita bantu Palestina, saudara kita di Palestina. Bantu mereka. Itu rata-rata semuanya diblokir akunnya. Di akun saya yang besar itu, teguran pedoman komunitas. Ada salah satu video yang saya angkat kemarin ya, kawan-kawan. Ini videonya, saya tampilkan thumbnailnya. Ini yang dipermasalahkan oleh Youtube. Nah, yang dipermasalahkan oleh Youtube itu, kawan-kawan ada yang berasumsi bahwa judulnya yang bikin masalah. Sebenarnya bukan judul. Di teguran pedoman, melalui email saya, itu bukan judul yang dimasalahkan oleh Youtube. Bukan. Tetapi isinya. Judulnya nggak apa-apa. Trapnelnya nggak apa-apa. Tapi isinya. Nah, isinya saya tampilkan di samping ya, untuk kawan-kawan semuanya. Youtube memperingatkan bahwa video tersebut melanggar pedoman komunitas. Saya agak heran. Video itu saya juga ada menyuarakan kepada kawan-kawan semuanya. Gaji Youtube saya akan saya sumbangkan kepada warga Gaza, kepada warga Palestina. Mungkin karena suara saya yang seperti itu, akhirnya pihak Youtube menegur dengan pedoman komunitas. Bahaya ini. Melanggar. Melanggar pedoman komunitas Youtube dengan membela organisasi kejahatan. Gara-gara gaji Youtube mau disumbangkan ke Palestina, kena. Ya, hal ini juga pernah dialami ya, setahu saya oleh Ustadz Adi Hidayat, dengan aplikasi Al-Qurannya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang kita sudah dengarkan dari curhatannya itu artinya Youtube itu sewot dengan dia itu yang pertama. Kedua, Youtube itu tidak suka dengan dia gitu ya, kalau saya lihat menarasikannya. Dan ketiga, itu karena dia menyumbang penghasilan Youtube-nya, membantu saudara-saudaranya di Palestina. Ya, jadi teman-teman sekalian sekali lagi saya mengatakan bukan karena dia menyumbangkan penghasilan Youtubenya ke apa namanya ini, apa namanya ini ya, ke Palestina gitu. Tetapi ini dia melakukan pelanggaran besar. Jadi di video yang dimana ada seorang jihad, yang ya, ya, penjuang jihad ini, Hamas, ya pemimpinnya itu memberikan sebuah statement-statement yang memang itu melanggar komunitas Youtube. Dan memang itu kita tidak boleh menyalahkan siapapun, kawan-kawan. Karena memang itu hal yang biasa terjadi. Karena kalau kita berbicara soal hal-hal yang menyakiti atau memicu peperangan, memicu atau indikasi tentang kebencian atau apa, ya, jadi itu menjadi pelanggaran. Jadi, Yusuf PI harusnya kan Anda belajar tentang pedoman komunitas. Ya, pedoman komunitas. Anda harus belajar itu. Ada banyak sekali juga yang memang dilarang oleh Youtube. Ya, kita bilang saja itu goblok atau ketak-ketak binatang dan lain sebagainya di judul itu biasanya kena dolar kuning. Nah, saya juga lihat beberapa kemarin di channelnya itu. Dia suka, ya, memposting video-video yang, apa namanya itu, mengadu domba, teman-teman sekalian. Misalnya nih, dia bahas tentang Ibu Monik, gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang dia bangun hoax, ya, fitnah terhadap Israel dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi pelanggaran karena kita menyerang suatu kelompok atau negara tertentu. Itu tidak diperolehkan oleh Youtube. Nah, jadi bukan karena penghasilan itu. Tapi ngomong-ngomong begini, saya maksudkan ya, sebagai setengah terakhir saya, seharusnya Yusuf PI tidak usah sedih dong dengan dicaputnya monetisasi Anda. Kenapa? Karena Anda sebenarnya itu hanya dibayar sekian persen, loh. Ya, oleh pihak Youtube. Dan Youtube ini pemiliknya adalah orang Yahudi yang Anda benci, yang Anda tidak suka, yang Islam itu boykot dan segala macam produk mereka. Tapi Youtube dan segala macam masih digunakan oleh Yusuf PI dan kawan-kawan. Nah, ini harusnya Anda bahagia, dong. Artinya Anda tidak lagi menguntungkan Israel dengan menggunakan Youtube. Jadi, harusnya Anda berhenti untuk bikin akun Youtube. Dan Anda tidak usah sedih, gitu loh. Kemudian, tadi juga yang temannya itu ya, yang coba mempromosikan channel barunya, gitu. Sama saja, maksud saya begini, atau juga kalian tidak suka dengan orang Yahudi, bahkan produknya kalian sudah boykot. Sekalipun yang menderita adalah kaum kalian sendiri yang kaum muslimah dan muslimin, gitu. Yang menderita karena harus diberhenti dari pekerjaan mereka, ya, gitu. Ya, jadi terpengaruh sekali, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Yusuf PI ini, sesuatu hal yang tidak benar, ya. Karena Youtube itu tidak memihak kepada siapapun. Bahkan kepada kekristianan juga pun, ada beberapa channel Kristen yang sudah di-take down. Ya, dan beberapa juga video yang saya bahas mengenai perang antara Israel dan Palestina ini, itu di-take down oleh Youtube. Ya, tapi kan saya tetap menjaga komunitas itu, kepeduman komunitas, sehingga channel saya tetap aman. Oke, sekian komentar kita sama sekalian. Silahkan tulis komentar teman-teman mengenai curhatan Yusuf PI di kolom komentar, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat menikmati.